Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan informasi kepada lagi kepada teman-teman semuanya cara mencari siaran TV digital yang hilang di set-top box nah disini saya memakai set-top box semua jenisnya sama dan disini lihat sudah ada siarannya sudah banyak tapi tidak muncul gambar seperti antep ini nah antep ini tidak ada sinyal kita lihat di bagian info pada set-top box nah disini tidak ada sinyal dan gambarnya tidak muncul sedangkan nama siarannya ini ada ya teman-teman nah bagaimana cara untuk mencari siaran televisi yang hilang ini di set-top box nah disini banyak sekali yang tidak muncul siarannya nah seperti ini siar tidak muncul siarannya nah simak videonya sampai selesai ya teman-teman yang perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya di bagian antena dulu nah kita lihat seantenanya nah kita langsung ke bagian antena ya teman-teman nah ini bagian antenanya dan kita lihat antenanya apakah benar-benar sudah kabelnya ini menyambung ke drapen yang itu yang dekat kepalanya nah ini drapennya apakah sudah menyambung kabelnya periksa dulu karena sinyalnya hilang semuanya jadi kita harus satu persatu lihat apakah copot ke dalamannya dan ini arah antenanya nah ujung ini arah antenanya harus benar-benar sama dengan milik yang tetangga sekitar ya teman-teman jadi mengarahnya ujungnya ini harus pas ke muks pemancar yang ada di tempat sahabat semuanya nah samakan aja dengan tetangga dan arah antena ini jangan terhalang oleh dinding ataupun bangunan yang lain ataupun pepohonan jadi harus semuanya tidak terhalang ujungnya ini nah kalau kepalanya, kepala antenanya ini tidak bermasalah yang penting ujung antenanya nah ekor nah setelah antenanya kita periksa kita langsung ke ujung kabel dari antena ya teman-teman nah ini ujung antena ini sering longgar jadi kita harus periksa dulu apakah ujung antena ini jack dari antena dari antena dari yang atas tadi dari drapen ini sudah menyambung benar ya teman-teman tidak longgar nah ini sudah saya periksa kita periksa langsung kita masukkan ke ujung setopok antena in nah ke setopok antena in seperti ini nah kita masukkan dan harus kuat yang pasangnya nah kita lihat benar-benar apakah benar sudah diperiksa nah siarannya sudah muncul kembali dan kita langsung bisa cari langsung otomatis ya teman-teman supaya terupdate siarannya agar kita bisa mengetahui siaran yang didapat di daerah tempat sahabat semuanya bisa sebulan sekali ataupun dua minggu sekali itu terserah sahabat semuanya nah kita pilih ke bagian menu di menu ini ada pencarian menu pencarian ini kita lihat nah disini kita lihat ada jenis pencarian mode pencariannya di PBT2 jangan di PBC dan jenis pencarian kita pilih semua dan kita langsung ke bawah negara Indonesia dari antena op karena tidak memakai booster dan kode postnya sesuai daerah dan kita masukkan langsung ke pencarian otomatis ya teman-teman dengan klik OK di remote nah hapus semua siaran untuk pencarian otomatis klik OK di remote nah ini cara-caranya supaya siaran televisi yang hilang di setop box sahabat semuanya ini dapat kembali jadi kita harus cari tahu penyebabnya jangan asal scan dulu ya teman-teman jadi kita periksa dulu kabelnya arah antenanya ataupun yang lainnya seperti antenanya itu menggeser dari berlawanan arah dengan milik tetangga kita lihat tetangga dajah dulu apakah arah antenanya ini sudah benar ataupun kena angin ya teman-teman jadi harus kuat memasang antena digital ini karena sangat sensitif sedikit aja berubah bisa menyebabkan siaran televisi digital ini tidak didapat apapun tidak komplit nah ini sudah hampir prosesnya sudah hampir 75% jadi kita tunggu saja siarannya apa saja setelah kita perbaiki siarannya yang ngedrop tidak ada sinyal ya teman-teman nah ini sudah kembali untuk settingan set-top boxnya seperti tadi jadi tinggal diterapkan di tempat sahabat semuanya oke kita lihat siarannya sudah komplit kembali nah kita lihat akad tv antep yang tadinya tidak ada kita lihat lagi klik info di remote nah kalau sudah tapi masih tersendat-sendat klik info di remote ya teman-teman nah klik info di remote nah kalau kekuatannya ini tidak berpengaruh nah ini kualitas yang berpengaruh jadi kualitasnya ini harus melebihi 50% ya teman-teman supaya tidak tersendat-sendat untuk televisi yang sahabat cari yaitu siaran yang hilang maupun dimanapun sahabat berada nah ini ikuti tutorialnya sampai selesai nah kita lihat lagi yang lainnya nah ini sudah ada semuanya nah indosiar yang tadi tidak ada kita lihat lagi dengan mengklikkan info di remote nah klik info nah ini sudah bagus semuanya sudah ada kembali oke teman-teman segitu aja informasinya cara mencari siaran televisi digital yang hilang di set-top box ataupun televisi yang sudah support digital dari saya Sunda Tutor Saturnuhun Pisan dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video Salajeng di video selamat menikmati